Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiastu, nama budaya, selalu kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Minggu, tanggal 1 Januari 2023, saya selaku juru bicara Polri dalam Operasi Lilin tahun 2022 akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas hari ke-9 pelaksanaan Operasi Lilin tahun 2022. Laporan harian pelaksanaan Operasi Lilin 2022 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamseltip Car Lantas di hari ke-9 Sabtu, tanggal 31 Desember 2022. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan adalah data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar arah Jakarta melalui GT Utama Cikampe Utama Arah Transjawa sebanyak 30.528 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Cikampe Utama sebanyak 35.709 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Tol Kaliwureb Utama Arah Bandung sebanyak 31.803 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Tol Kaliwureb Utama sebanyak 25.816 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Tol Cikupa Arah Merak sebanyak 47.767 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Tol Cikupa sebanyak 44.221 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Cikawi arah puncak sebanyak 29.321 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Cikawi sebanyak 22.533 kendaraan. Data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2023 pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Cikampe Utama I arah Transjawa sebanyak 7.094 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui Cikampe Utama II sebanyak 7.662 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Cikampe Utama II sebanyak 6.926 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Cikampe Utama II sebanyak 8.021 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Cikampe Utama I sebanyak 6.642 kendaraan. Informasi kedua situasi kamseltip car lantas. Data kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 404 kejadian. Dengan rincian 111 orang meninggal dunia, 62 orang luka berat, 511 orang luka ringan sementara. Untuk data pelanggar lalu lintas berdasarkan hasil pantuan kamera etele sebanyak 236 perkara. Informasi ketiga data 5 mode transportasi pada operasi Lilin 2022. Data mode transportasi pada operasi Lilin 2022 tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut. Jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan menggunakan bus sebanyak 78.084 orang. Sedangkan untuk jumlah kendaraan yang berangkat sebanyak 7.166 unit. Jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan menggunakan kereta api sebanyak 20.942 orang. Sedangkan untuk jumlah kendaraan yang berangkat sebanyak 54 unit. Jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan menggunakan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan atau ASDP sebanyak 13.811 orang. Sedangkan untuk jumlah kendaraan yang berangkat sebanyak 3.642 unit. Jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan menggunakan angkutan laut sebanyak 23.406 orang. Sedangkan untuk jumlah kendaraan yang berangkat sebanyak 282 unit. Jumlah penumpang yang melakukan keberangkatan menggunakan angkutan udara sebanyak 74.033 orang. Sedangkan untuk jumlah kendaraan yang berangkat sebanyak 606 unit. Informasi terkait imbauan. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan penjalanan mudik Nataru 2022 agar memastikan kondisi fisik sehat serta pereksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan rest area se-efektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan mudik dapat mengakses aplikasi Google Map untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas, masyarakat dapat menghubungi Call Center 1 500 669 SMS Center 9 119. Demikian update hari ini. Kita tunggu bersama untuk update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.